Dongeng Dongeng adalah cerita fiksi yang umumnya ditujukan untuk anak-anak. Cerita dongeng biasanya mengandung unsur-unsur imaginatif seperti mahluk mitologis, peri, dan hewan yang berbicara, serta menampilkan konflik antara karakter baik dan jahat. Dongeng seringkali berfungsi sebagai sarana pendidikan, mengajarkan nilai-nilai moral seperti kebaikan, kejujuran, kesabaran, dan pengorbanan. Beberapa dongeng terkenal seperti Cinderella, Snow White, dan The Little Mermaid telah menjadi bagian dari warisan budaya global dan terus dibaca dan diceritakan hingga saat ini. Berikut adalah beberapa ciri-ciri umum dari dongeng. 1. Menceritakan cerita fiksi Dongeng adalah cerita fiksi yang biasanya tidak berdasarkan pada kisah nyata. 2. Memiliki karakteristik manusia atau hewan yang berbicara Karakter dalam dongeng seringkali memiliki sifat manusia atau hewan yang berbicara. 3. Memiliki unsur magis atau keajaiban Dongeng seringkali memiliki unsur magis atau keajaiban, seperti sihir, peri, atau objek ajaib. 4. Bertujuan untuk menghibur dan memberikan pesan moral Dongeng digunakan untuk menghibur pendengar atau pembaca, tetapi seringkali juga memberikan pesan moral atau mengajarkan nilai-nilai. 5. Memiliki konflik antara karakter baik dan jahat Konflik antara karakter baik dan jahat adalah ciri khas dalam dongeng. 6. Memiliki ending yang bahagia Umumnya, dongeng memiliki ending yang bahagia, di mana karakter utama berhasil mengatasi rintangan dan memperoleh kebahagiaan. 7. Disebarkan dari mulut ke mulut Dongeng sering diceritakan dari mulut ke mulut, sehingga sering mengalami perubahan dan variasi dalam ceritanya. 8. Sering dihubungkan dengan kebudayaan dan tradisi lokal Banyak dongeng yang berasal dari kebudayaan dan tradisi lokal, dan seringkali berisi unsur-unsur yang mencerminkan budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat. Contoh dongeng seperti Sikancil dan Buaya, Cinderella, dan lain-lain. Sikancil dan Buaya, Cinderella, dan lain-lain.